Intro Luar biasa Satgas TPPO berhasil menangkep 457 tersangka dalam kasus tindak pidana perdagangan orang Korban terbanyak adalah laki-laki 766 korban laki-laki 605 korban perempuan dan ironis lagi 105 korban anak-anak Mereka diiming-imingi menjadi PMI Pekerja Migran Indonesia atau PRT Pekerja Rumah Tangga Tapi ujung-ujungnya mereka itu ditipu tidak diberangkatkan atau dalam hal ini didapatkan pekerjaan menjadi yang pekerja seks atau dalam hal ini pekerja ilegal Tindakan ini telah melanggar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO Kami sarankan pemerintah sebaiknya memperlonggar izin penyaluran tenaga kerja Ini terjadi oleh penyalur-penyalur ilegal karena mereka banyak yang mengaku kesulitan untuk memperoleh izin penyaluran tenaga kerja Lebih diutamakan kami mengharapkan pemerintah menyediakanlah lapangan kerja seluas-luasnya mengajak pengusaha membuka lapangan kerja baru dan memberikan nafkah kepada pekerja yang lebih layak sehingga tidak ada lagi yang tergodah untuk pekerja secara ilegal Seribu, hampir seribu lima ratus korban mereka itu adalah calon-calon pilar bangsa di kemudian hari Janganlah sampai terjadi lagi Terima kasih telah menonton!